Iya, uang bayaran sekolah kamu tau gak? Tau. Berapa? Kayaknya perbulan 8,5 juta. 8,5 juta rupiah! Satu bulan! Satu bulan 8,5 juta rupiah. Kita dikasih ibu kita dari SD sampai kerja di Saudi 8,5. Tapi uang jajan aku sehari cuma 50 ribu. Cuma 50 ribu, kan? 50 ribu cuma loh, Bang. Di sekolahku 50 ribu, belanja ke kantin. Udah dua angkatan. Selamat datang di Tokpot Surya Mongol dan Demon and Friends. Terima kasih. Ngomong-ngomong, abang suka main game, Bang. Gua main game. Bekal? Bukan, bantu mie. Ya enggak lah. Mobile Legends gua main. Gua main Mobile Legends, Bang. Mobile Legends main. Tiernya apaan? Mythic, Mythic 4. Wow, cakep. Tapi Bang, ngomong-ngomong soal game sekarang tuh udah mulai beda lah saman dulu. Kalau mau bilang saman kita juga kayaknya enggak lah. Jauh, kejauhan. Di saman dulu lah, ya kan? Iya, Bang. Nah, sekarang ternyata game tuh udah mulai lebih canggih-canggih lagi. Iya. Dan bukan hanya gamenya, tapi gamers-gamersnya ini cakep-cakep, bro. Kayak gamers-gamers yang akan kita undang di sini. Ada Rachel Chia dan Livi Renata. Rachel Chia dan Livi, dari kapan sih jadi mendeklarkan diri sebagai amat gamers? Siapa dulu nih? Bebas, poinnya 20 siapa aja yang jawab? You do it, you do it. Oke, kalau aku sih terjun ke dunia e-sport itu tahun 2018. Apa gamenya pertama? Game pertama kali itu PUBG Mobile. Oh, PUBG Mobile. Betul. Itu masuk ke e-sport team namanya Elite Eight. Oh, langsung masuk ke e-sport team? Iya, soalnya... Karena kamu jago apa karena kamu cakep? Dua-duanya oke. Bisnis! Enggak, jadi awalnya waktu itu sempat ada ini kerjaan sama AOV. Tahu AOV nggak ya? Arena of failure. Iya, waktu itu aku buat konten dance gitu. Bikin konten dance? Iya. Oke. Jadi AOV ada dance-nya dulu. Kok gitu dance AOV? Betul. Oke, kalau Livi? Kalau aku baru tahun lalu sih. Baru tahun lalu? Iya. Tadinya kamu model atau? TikToker. TikToker? Iya. It's okay. Iya, I was a TikToker. Eh, sebelumnya aku TikToker terus abis itu. Masuk ke Alter Ego tahun lalu. Itu e-sport aku. Oh, kamu emang seneng main game atau kayak kayaknya gue melihat pasar dan bisnis yang lebih bagus nih di game? Iya, emang suka sih main game. Apa game? Tapi game-nya kayak Pokemon gitu. Oh gitu? Bukan Mobile Legends. Jadi kamu yang dipinggir-pinggir Jalan Sudirman yang suka gini-gini nangkap-nangkap? Iya, bukan Pokemon Go juga ya. Oh, bukan Pokemon Go itu. Iya. Oh. Maksudnya yang kayak di Nintendo DS atau PS2 gitu. Nah, apa menjadi seorang gamers itu lebih cepat terkenal sampai akhirnya kalian menekuni bidang menekuni gamers? Sebenernya sih kayak game itu punya komunitas yang besar sih di Indonesia gitu. Terus dan kebetulan dapet rezekinya di sini ya udah jalanin saja gitu. Gede banget gak sih dari games? Apanya nih rezekinya apa? Gede banget. Kayak bayanginnya seneng sih kita main game tapi dapet uang gitu sih. Boleh tau gak paling banyak nih lo senyayur-nyayurnya sebulan berapa? Atau proyek paling gede? Sebulan. Sekitar ya, sekitar ya, sekitar ya. Rezek berapa, Cep? Berapa ya? 200-500 juta. Iya, segitu. Guking. Sebulan? Bang, kita main game aja yuk. Gila, gara-gara main game doang. Itu dilihat dari apa sih? Maksudnya dari streamers. Iya, kan dari YouTube setiap video. Terus dari proyek-proyek. Tiap bulannya, iya, event. Ada event dari mobile-nya. Kayak dari PUBG Mobile, Mobile Legends sendiri kan suka banyak proyek-proyek. Endorser-endorser gitu. Iya, tiap game beda. Oke. Liv ini kan bukan, kamu mobile game juga? Suka juga sih. Tapi spesialisasinya di e-sports lebih ke games-games yang kayak Pokemon gitu-gitu? No, I mean, I juga main Valorant. Oh, main Valorant juga? Mobile Legends, cuman gak gitu jago ya. Oke, berarti karena kamu cakep aja jadi banyak yang nonton. Kita sama-sama brand ambasador sih. Jadi, fokus kita tuh bukan ke satu game. Iya. Iya. Tapi kan gini, gamers cakep itu nilai plus kan? Iya, betul. Iya dong? Iya kali ya. Banyak juga yang kayak orang sibuk ngeliatin lo, bahkan bukan ngeliatin gamenya gitu. Lo ngerasa kayak gitu gak sih? Iya. Iya gak? Karena aku ancupu di gamenya. Aku ancupu. Oh, jadi SWTBGT ya? Apaan tuh? Kasian deh. Kasian? SWTBGT kan? Iya kan? Lo itu banget, Kak Gamer Bang. So what gitu loh ya? Kalau selama dulu kan gue mainnya paling banter tuh Ragnarok. Ragnarok ya? Iya kan Ragnarok kan itu, kasian tuh SWTBGT. Iya bener. Ada istilah-istilahnya dulu. Iya, jadi gue juga dulu pemain Ragnarok. Pemain gimana? Sekarang udah main Mobile Legends. Mobile Legends. Dulu waktu main Ragnarok ada yang paket Rp20.000 sama mie rebus ke? Itu warnet. 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 Nah di tempat yang Rp20.000 itu dapet mie itu biasanya semua pasti isinya kebun binatang aja bang. Iya kan suka ngeliat-ngeliatkan jelas gitu kan. Wainnya PB gitu. Iya, tapi kan kalian menjadi apa Wibu? Waifu. Waifu. Kalau Wibu tuh negatif gak? Iya. Kebanyakan sih sport tuh lebih apa ya. Kayak bocil-bocilnya nganggap kita ah ini menang cantik doang gitu. Kebanyakan kayak gitu. Tapi sebenernya kan kita brand ambasador, bukan player. Ada yang pro player, ada yang brand ambasador. Tugasnya beda. Yang mereka lebih ke engagement sama penontonnya gitu ngol. Dengan dianggap sebagai waifu, berarti, sorry ya. Mereka menganggap lu adalah istri hayalan lah, istri dunia maya. Bener gak sih kayak gini? Iya bener. Iya kan? Mereka menganggap lu sebagai istri dunia maya lu. Dengan semua imajinasi orang di luar sana yang kita pun gak tau. Lo keberatan gak dengan orang berimajinasi tentang? In everything ya? Kalau gak sih, ya hak mereka sih. Cuman yang bikin kesel tuh adalah orang-orang yang langsung komen seenaknya di Instagram kita. Kayak gimana nih? Gapak, it's real. Orang-orang juga bisa nanti Instagram lu kan? Iya, kayak, kak tidur bareng yuk, kak gitu. Oh iya? Atau kayak, wah bahan nih gitu. Iya, kayak mereka kan gak malu gitu komen di situ. Iya, iya. Maksud gue dengan mereka menganggap lu sebagai waifu dengan, ya ada yang ekspresif yang luis komen, ada juga yang gak ekspresif. Itu yang di komen, yang di DM? Banyak banget. Se aneh apa? Ngirimin foto sesampah itu. Ngirimin foto sesampah itu. Ngirimin foto itunya? Iya. Hah? Iya. Sampai segitunya. Banyak-banyak. Livi pernah? Pernah. Pernah dapet juga sih. Oke. Cuman ya gak sengaja dibuka, terus habis itu hapus aja gitu. DMnya apa saja? Langsung block aja. Langsung block aja. Banyak DM-DM yang kayak gitu bahkan sampai ya dengan semua kata-katanya yang mungkin ngajak tidur, yang ngirim foto. Ada kepikiran gak buat ngelaporin mereka? Karena itu udah termasuk seksual harassment loh, udah termasuk pelecehan loh. Untungnya sih gak pernah, yang penting gak nyampe ngerugiin sih. Kalo misalkan udah bawa-bawa nama orang tua atau menjelekkan nama baik, atau enggak misalkan ada yang buat akun tapi pura-pura pake foto kita gitu. Oh. Terus jadi kayak banyak yang ketipu, itu sempet dulu sih awal-awal. Cuman gak dilanjutkan. Pake foto kamu, bikin akun sendiri, terus DM-DM sama orang? Iya terus nipu gitu. Oh iya iya iya. Itu baru lapor? Mau lapor tapi kayak, aku minta bantuan tolong report akun aja ke followers aku. Akhirnya hilang akunnya. Oh biar disuspan ya? Iya. Ngomongin masalah tadinya Livi itu di tiktok dan sudah besar di tiktok lah ya. Sampai akhirnya ke game. Apakah ini lu merasa ini sebuah market baru yang di tiktok sekarang udah banyak? Sementara gamers-gamers cewek cakep nih lagi banyak trafficnya, lagi banyak bisnisnya. Secara bisnis lu ngeliat itu? Iya. Liat. Berarti memang ya buat lu masuk kesini, ya emang buat berkarir disini, nyari cuan disini? Awalnya sih nggak nyari cuan sih. Cuman awal, there's a lot of money going in. Jadi i pikir, well it's going good. Oke. Jadi sekalian nyari cuan aja gitu. Dan lu semuanya juga? Iya. Ya sama. Rachelnya kan sebelumnya ada girl band, is it? Iya dulu aku singer, sempat nyanyi. Iya sempat nyanyi. Sampai akhirnya jadi sekarang modeling juga nggak? Model, lebih ke foto sih. Iya. Iya. Terus sekarang jadi gamers. Betul. Dan paling menguntungkan dari situ? Sebenernya menguntungkan dari Instagram sih, dari konten-konten yang aku buat gitu. Konten berbayar yang kamu buat di Instagram? Iya betul, kayak banyak iklan yang masuk kan endorsement. Lebih gedenya dari situ sih. Iya, iya, iya. Tapi kan by the way Livy tuh katanya nggak terlalu fasih bahasa Indonesia. Nah emangnya bisanya bahasa apa? Aku bisa bahasa Jepang. Kamu emang orang Jepang? Bukan. Oke, dan? Tapi jadi om aku itu nikah sama orang Jepang. Orang Jepang. Jadi my nephew itu orang Jepang. Dan dia nggak bisa ngomong bahasa Indo. Terus kamu? Aku belajar bahasa Jepang, the media gitu. Oh, nice. Tapi kamu aslinya orang sini kan? Iya orang sini. Tapi nggak begitu lancar. Apa gedenya di luar negeri? Enggak, aku di sini. Cuman dari dulu tuh international school kan. Oh, international school. Oh, international school. International school itu bahasa pengantarannya Inggris. Oh, Inggris. Jadi kalau abang cuma tupel 200 bang, udah belajar naik kereta. Apa judul dari Bobor? Ini yang kayak anak selatan. Which is, which is you. Kalo di sekolah internasional ada nggak yang nggak pake rautan tapi pake silet gitu-gituin? Ya bang, ya ampun. Ya ampun bang, itu mah angkatan GBPP 84. Ya ampun. Jajanannya apa sih di sekolah internasional? Iya, pake kanan. Nggak sama. Nggak sama di sekolah internasional nggak ada lidi-lidian yang bikin batuk kan? Ada kayaknya. Di warung sebelahnya kan ada. Tapi jajan gituan? Jajan. Oh, jajan gituan juga. Cireng. Cireng sih? Nggak ada cireng sih. Biasanya di sekolah aku dulu kan, eh nggak boleh sebut nama ya? Iya nggak apa-apa. Aku dulu di Bina Bangsa kan? Oh, Bina Bangsa International School? Iya. Jadi itu tuh jajanannya tuh salmon, terus ada french fries. Salmon. 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 Anak SMA datang ke kantin, bu beli salmon. Salmon. Kita makan salmon umur 27. Gak usah emosi, Bang. Kelihatan abang paling panter ikan nila, Bang. Kita kayak nggak nyampe ikan nila juga harus bener-bener gurih. Kalau nggak keleleng. Iya makalah. Di salmon udah slice. Di SMA tuh slice. I mean, karena ada subscription kan? Subscription tuh gimana? Maksudnya tukang salmonnya buka YouTube. Jadi, setiap hari tuh ada komponen yang beda-beda yang daten. Contohnya ada spaghetti. Catering. Iya kayak cateringnya dia tuh di situ. Ada salmon, spaghetti. Sebut aja sebagai spaghetti. Kayak kantin gitu ya. Tapi French fries. Tapi bebas milih, nggak bayar lagi gitu? Bayar lagi sih. Oh bayar lagi, tetep. Dan disitu cuma ada french fries sama sosis. French fries. French fries. French fries. Makan mahal banget. Nggak ada nasi goreng yang di tempat plastik. Terus kalau dibuka masih kotak nasi gorengnya. Nggak ada. Ada nggak telur gulung gitu? Telur gulung? Nggak ada. Bakuan berarti jangan are bang. Telur gulung kakak ade apa lagi bakuan. Pernah makan bakuan? Pernah. Pernah. Tempe goreng? Pernah. Tempe goreng? Tempe goreng? Pernah dong. Dok ceplot? Ngar ceplok lo. Pernah dong? Oh gue suka banget lor. Kamu suka banget ya. Thank you. Menarik loh di sekolah internasional ini menarik gitu. Iya bener. Maksudnya makanya gue jujur aja bang. Gue sekolah negeri bang. Isama. Ini belum pernah gue denger. Tapi ya itu gimana ya bayar sekolahnya? SPP sebulan berapa kira-kira? SPP itu apa ya? Bayar iuran sekolah. Iuran sekolah. Iuran sekolah. Di tempat kamu ada gak yang batiknya udah luntur bekas kakaknya? Batiknya luntur. Batiknya luntur. Celana olahraganya bolong-bolong nih. Iya kan kamu tau bayaran sekolah. Bayaran sekolah kamu tau gak? Tau. Berapa? Kayaknya perbulan 8,5 juta. 8,5 juta rupiah. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan 8,5 juta rupiah. Kita dikasih ibu kita dari SD sampai kerja di Saudi 8,5. Tapi uang jajan aku sehari cuma 50 ribu. Cuma 50 ribu bang. 50 ribu cuman loh bang. Di sekolahku 50 ribu. Belanja ke kantin udah 2 angkatan. Gak maksudnya tuh. Tonton aku. Tonton aku yang lain tuh kayak. Seharinya dikasih misalnya sejuta. Kalo aku tuh cuma 50 ribu. Sebentar. Ini sehari kok. Sehari sejuta. Cet tiaw. Sehari cet tiaw men. Ini misal bang sejuta dmr kita dari pake mesore nyanyi di parah kemarin. Terakhir inget gak jajan leberapa waktu sekolah? Ya gue jujur waktu SD SMP gue jajan cari sendiri. Cari sendiri? Iya kan emak gue udah meninggal. Oh iya sih. Matematis gue berjuang sendiri bang. Jangan-jangan Mongol waktu sekolah bel masuknya pelak dipukulin. Teng 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 teng. Gak asik bang. Ini mohon maaf nih mohon maaf. Gue sekolahnya bukan di kota besar. Gue di kampung yang gak ada listrik bang. Gak ada listrik. Gak ada orang sepatu gue aja mereka sogi yang ngangak depan. Iya. Jadi mohon maaf. Gak ada apa-apa di kampung. Iya bener-bener. Di sekolah aja gue nyari sendiri itu harus nyolong. Hah nyolong? Iya. Nyolong apa? Tapi gue gak nyolong punya orang. Jadi emak Mongol tuh pelit buat Mongol. Ya kan karena kesalahan mama gue ikut kena. Jadi kalau kita lagi panen pala, mengutupin pala yang lain gue gak ambil. Oh iya? Terus lu? Ya ntar pulang ke rumah gue balik lagi. Baru gue jual. Oh lu jual sendiri. Yoi tapi gak nyolong kan itu kan punya sendiri. Iya sih tapi kan lu tanpa izin. Nah gue jajan paling itu ya permen rokok-rokoan. Ya bener permen rokok-rokok. Ya itu pun gigit sedikit terus dibuka. Dibungkus lagi buat besok. Gak ada. Gak ada bang kalau gak permen karet itu lipstick. Kalau basah sana permen karet semengken. Semengken? Ya yang bulat-bulat itu loh bang yang warna vanil. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Cel dia gak tau? Gak ada. Yang toplessnya tuh ada dua pantatnya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak tahu. Tapi ngomong-ngomong. Living gue denger-denger kabin hangatan. Tapi lo ini belum pernah makan pecel lelek? Belum. Hah? Belum pernah. Belum. Udui doyan ikan. Udui doyan. Lele tau? Tau. Tapi belum pernah makan lele. Why you not try? Gak belum pernah. Lele itu nih faktanya. Lele itu semuanya matanya melotot pas lagi diborek. Karena matinya penasaran. Lo pernah liat gak dipecel lele, bunuh tuh lele gimana? Dicekek, diketrik pake gagang tau ga luwolekan, tak! Dia meninggalnya penasaran, jadi sampe dia digoreng pun masih bengkok. Tapi Livi kenapa ga pernah try tuh makan lele gitu? Gak tau, temen-temen aku ga pernah ngajuk sih. Oh berarti kita harus ajak? Ajakin. Yuk, cepet banget lupa ada orang luwa lagi mepek. Jadi SPP 8 juta setengah per bulan, bayarnya ga ketata usaha. Dulu kan kita bayar ketata usaha. Rachel ngerasain ga? Iya, aku iya. SMA. Jalan-jalan kamu international school? Engga, aku swasta tapi swastanya di kampung. Swasta tapi di kampung? Iya. Pasti gimana? Sekolah swasta tapi di kampung. Aku dulu di Cianjur. Oh di Cianjur? Oh di Cianjur. Abang sekolah negeri swasta bang? Saya negeri. Lulus? Belakang pasar. Lulus alhamdulillah. Gak boleh ketemu hari Rebu sama kemis Jumat. Karena? Madol terus. Sama gitu. Madol, iya. Di sininya baju dimasukin pas dikeluarin ada sablon-sablonan. Keren. Anak bang. Nirvana. Nirvana. Gue kalo abang saya udah merdeka kalo gue kan sama lupus bang. Cuman lupus ya? Iya gak ada minyak apa ya gak ada minyak rambut gitu. Pake ludah. Cih. Sek. Rian hidayat lima. Jadi pas ngobrol. Kepalanya kok pada bojigong ya? Terus kalo lagi streaming online. Banyak yang komen-komen. Lu kadang-kadang sengaja gak baca? Atau memang ada hal-hal yang harus dicuekin aja gitu? Iya lah. Pastinya kalo misalkan terlalu. Masih ada aja kan yang komen-komen. Iya. Yang terlalu. Yaudah gak usah diomongin gitu. Gendingan gak usah ditanggap sekalian. Jadi bahan buat mereka juga. Bahan kaya? Kayak misalkan ada omongannya toxic. Terus kita gak sengaja baca. Nanti dijadiin konten lagi tuh sama mereka. Dipotong-potong gitu? Iya. Banyak banget yang kaya gitu. Livi juga gitu? Makanya harus hati-hati. Kalo aku sih kadang kalo misalnya kebawa emosi ya. Aku bakal bales. Aku gas balik. Cuman kalo misalnya. Aku gas balik? Kalo misalnya. Nari kopling gak? Gak ya. Sorry, sorry, sorry. Cuman kalo misalnya. Parah banget ya aku kacangin aja sih. Atau paling aku band. Oh kamu band aja. Iya. Oke. Berarti manggil ungu gitu ya. Gigi. Bukan kan. Di band. Di band. Di band. Di band. Gak apa-apa kalo international school apa? Itu nge band. Itu jokes anak-anak sekolah negeri aja. Eh ngomong-ngomong di sekolah international school ada gak abang-abang pake gameboat tapi ditarik-tarik gitu. Pake apa? Main gameboat. Kamu tau gameboy gitu? Tau gameboy. Gameboy. Dulu disewain kalo di sekolah kita. Oh emang iya? Serius. Abangnya bawa aki. Ini serius? Iya. Abangnya bawa aki. Aki. Tau kan aki? Tau. Aki motor. Aki motor aku mobil. Tapi cuma satu. Kalo udah jadi aki-aki ntar. Internasional bang. Internasional sekolah bang. Eh. Jok-jok orang kaya gimana sih? Beda lah bang. Kita kan kalo di sekolah bang nunggu mainan yang di dorong bunyi pe-pe-pe-pe-pe. Beda bang. Internasional kan gak ada begituan bang. Everything ponsel yang doing. Iya, 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 iya. Bang kita di kampung. Kita dulu merah. Ini kita lerek. Iya bener. 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 Ngantongin jambu di sini merah-merah. Mereka aja gamenya, olahraganya basket. Kamu eskulnya apa dong? Musuh. Volleyball. 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 Eskul di kita habis ini? Stagrao. Stagrao ribut banget sekolah lo. Mesti ada pengoper dan tekong. Sekarang stream game, banyak streamer-streamer yang seksi-seksi. Sembluhe, sembluhe gitu. Sembluhe. Kayak semeru lah gitu ya. Apa tuh? Ya itu. Menurut kamu gimana? Tentang streamer-streamer kayak gitu. Apakah mereka sah-sah aja sebenarnya untuk dengan gayanya stream kayak gitu? Dan kesempatan untuk masuk affiliates sama tim itu kayak gimana sih? Kayak apa ya? Kita nggak bisa judging mereka juga sih. Itu pilihan mereka. Dan konten mereka juga? Iya. Mereka pasti punya pasarnya masing-masing juga. Gitu. Kalau affiliates sama tim gitu, dia pakai kontrak gitu apa gimana sih? Gue nggak tahu deh. Iya kontrak. Jadi ada tim-tim esports gitu sekarang lo? Iya. Iya. Kita kontrak gitu. Terus ada kayak rules-lawsnya. Kita harus tetap jaga nama bayi kan. Apa yang ada do and don'tsnya juga gitu. Harus dijagain juga? Harus dijagain juga. Oke. Kontraknya setahun gitu? Dan semua programnya? Iya. Livi juga udah di kontrak? Udah. Baru di kontrak. Are you happy with it? Kind of ya. Oh ya? Ya. Karena kan kamu dari kecil aja udah kaya gitu. Yes you are rich. Kamu nggak tahu kan Kit? Aku tuh lahirnya di rumah. Bukan di rumah sakit. Jadi mutusin ini nih, tali pusar. Bapak gue gini. Wih gini bang. Ngeri bang. Hei mutusin benang layangan. Oh pakai sembilu bang. Menang itu sembilu. Iya pakai sembilu. Itu pisau dari bambu. Pisau dari bambu. Kalau mereka mah gunting bang. Iya. Beda lah bang. Kita mah lahiran mana. Juga. Mereka kan mesin tek tek tek. Kita kan emak-emak. Oke. Palanya mah sini nih. Ya kan abang begitu nggak dulu? Waktu lahir? Iya bener. Orang saya pas lahir dicucinya di wastafel. Kok bisa tahu sih dicuci di wastafel? Ada videonya. Tapi kan by the way kalian berdua nih. Itu cuma ngarang Livi. Oh ngarang. Iya. Aku pikir beneran woy. Tapi kan by the way kalian berdua nih udah sangat terkenal. He's very very famous. Apa aja yang menguntungkan bagi kalian selain banyak uang? Hmm. Koneksi sih yang paling menguntungkan. Kayak ketemu orang-orang. Ketemu orang-orang. Misalkan dulu aku sering nontonin youtuber ini nih. Terus sekarang jadi bisa kerja bareng. Itu suatu APE achievement aja sih. Oke. Livi? Aku suka ketemu orang yang kayak ngefans sama aku. Hmm. Berarti kamu suka dong ketemu aku? Ah! Ah! Oh my god. Ah! Ah! Maksudnya kalo ini kan aku ke Bali ya dan banyak orang tuh udah nungguin aku di depan airport gitu. Oh ya? Oh ya airport? Well gak sebanyak yang dipikir sih paling kayak tiga empat orang. Tapi mereka ada buat kamu gitu. Ada gitu. It's an achievement. Iya, iya. For me gitu. Iya, iya. Gue juga suka gitu pas nyampe di Bali nih. Di Ngurah Rai. Suka ada orang bawa kertas gitu. Mister Surya, Mister Surya. Itu emang jemputan lu. Itu emang jemputan lu. Itu emang jemputan lu. Itu emang jemputan lu. Bukan. Bukan. Rental mobil. Rental mobil. Sorry. Sorry gue yang terlalu pede. Tapi by the way di antara kalian berdua pernah gak kira-kira ketemu dengan sosok-sosok public figure yang ya mungkin nge-DM atau main bareng kalo lagi main mungkin game gitu kayak Mobile Legends ternyata artis yang main gitu. Ah lumayan sering sih gitu. Ternyata kamu lagi main game. Ih ternyata yang main Lorenzo Lamas. Astaga bang. Jangan diinget lagi filmnya Renegade bang itu kapan tahun bang. Masih TPN itu. Iya, iya, iya. Jangan lah bang. Tau gak Lorenzo Lamas? Renegade, Renegade? Enggak tau bang. Wah ini hampir Davidson. Iya, iya, iya. Oh ya. Tiktok dance. Mereka berdua ini kalau kategori film anak kecil tuh mereka Marsha, kita sih unyil. Beda bang. Unyil kamu gak pernah nonton? Unyil nonton kok. Rachel nonton. Kamu gak nonton? Tontonan kamu waktu kecil lah Bali? Pengen tau. Kamu nonton ini gak Cinta Pikri? Tonton Cinta Fitri. Enggak ini persi cowoknya Cinta Pikri. Tapi Cinta Fitri nonton. Yang Fikri gak? Enggak. Ini seri, saya ada. Gak ada. Gak ada, gak ada. Oh nonton. Ciletron nonton. Karena mbak aku dulu suka kan. Oh mbak kamu suka. Aku ikut nonton sama mbak aku. Kamu sambil disuapin? Iya. Dulu disuapin apa? Makan di rumah. Spaghetti? Gak tau, gak inget. Gak inget. Bubur paling. Bubur? Oh oke oke. Kita biasanya nasi sama hati. Sama kuah. Kenyang gak bau amis. Chicken liver. Iya. Tau kan? Iya. Tapi selain gamers, apa yang mau kalian tekuni di dunia entertain? Film mungkin? Mau main film mungkin? Mau nyanyi? Seriosa mungkin? Atau jadi model iklan sampo pantun mungkin? Sampo pantun. Pantun yang anggun itu. Ini sampo bukan sembarang sampo kata. Sampo pantun. Oke. Mungkin jadi penyanyi atau modeling. Aku pernah film udah pernah. Iya film udah. Terus paling. Seru gak Cil main film menurut kamu? Seru banget. Honornya seru gak? Iya aku sering. Seneng banget syuting gitu. Seneng banget acting gitu. Gila. Paling karena aku mulai dari musik kayaknya aku mau bermusik lagi sih. Tekunin lagi. Oke. Sama aku. Sama aku. Sama aku apa? Nyari celah aja kau. Kalau lebih gimana? Belum ada kayak. What do you want to try indie entertain kita? Belum ada plans for the future sih. Karena kan aku masih kuliah di Sydney sekarang. Sydney? Iya. 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 Tapi karena covid. Belum sempat terbang sih. Belum boleh ke sana. Belum boleh masuk. Ambil apa? Marketing. Oh marketing. Ya iya 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 iya. ya Obama tapi abang-abangnya satu ambil psikologi komunikasi-komunikasi pantesan bacot ya tapi kalau apa Sarja ambil kuliah juga enggak dulu aku IT tapi aku cabut kenapa karena aku fashionnya di entertain oh kira yang dicabut bukan cabut kuliah di marketing ya kalau gue sih enggak abang nggak usah kuliah muka seperti gua Sarjana juga enggak ada yang percaya Bang percayalah percaya udah dimana gue pikir lo Sarjana kok nggak sastra mesin stam ya gua dulu cuman kursus menjahit Bang di Juliana pasar Minggu pouring banyak kita doakan mudah-mudahan semua karinya lancar amin 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 pacar-pacar nggak pada cemburu kalian have a boyfriend ya aku nggak punya gue nggak dikasih sama bos nggak boleh pacaran dulu kalau racen belum punya belum punya berarti dua-dua ini statusnya single available ya karena kita berdua adalah pacar semua orang thank you tidak pernah kejadian yang penting kejadian terima kasih banyak Rachel Livy terima kasih banyak kasih jangan lupa di subscribe jangan lupa di share jangan lupa di comment dan juga loncengnya tinggal lain biar kalian yang paling pertama dapat video kita ya nanti kita mulai di TalkPod bye bye